Jogjakarta dengan predikatnya sebagai kota pendidikan, dengan kondisi lingkungan alam yang damai, masyarakat yang ramah, dan biaya hidup yang terjangkau. Jogja menjadi ruang yang baik untuk iklim pendidikan. Bahkan, dengan adanya pendidikan seni budaya yang khas, tidak sedikit mahasiswa dari luar negeri yang belajar seni budaya Indonesia di Jogja. Universitas Aisyah Yogyakarta Menyelenggarakan pendidikan profesional yang berkualitas. Memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan IPTEC yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan ketenaga kerjaan pada tingkat nasional, regional, maupun global. Dengan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai Islam untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas Aisyah Yogyakarta diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, profesional, dan berjiwa entrepreneur dalam menghadapi tuntutan zaman. Diawali dengan berdirinya Sekolah Bidan Aisyah dan Sekolah Penunjang Kesehatan Tingkat C Aisyah RS Pku Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1963 sebagai cikal bakal lahirnya Stikes Aisyah Yogyakarta. Melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Aisyah Yogyakarta. Melalui surat keputusan Kemenristek Dikti nomor 109 garis miring KPT garis miring 1 garis miring 2016 selanjutnya Stikes Aisyah Yogyakarta berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta. Sebagai wujud dari konsistensi sebagai penyelenggara pendidikan dengan usia yang sudah lebih dari setengah abad ini Universitas Aisyah Yogyakarta kini telah memiliki 3 fakultas dengan 16 program studi. Dengan ke-16 program studi tersebut telah terakreditasi dari BAN PT. Masing-masing program studi tersebut diharapkan akan menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan dan tuntutan ketenaga kerjaan pada tingkat nasional, regional, maupun global. Dengan metode pembelajaran perkuliahan, teori dilakukan dengan pendekatan Student Center Learning, Tutorial, E-Learning. Universitas Aisyah juga dilengkapi berbagai sarana praktikum, laboratorium, dan klinik bagi program-program studi di Fakultas Ilmu Kesehatan. Bekerja sama dengan 88 instansi seluruh Indonesia yang tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan praktek kerja lapangan, tetapi sebagai tempat peningkatan kompetensi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Aisyah, Yogyakarta sebagai wahana dan sarana pengembangan diri serta perluasan wawasan dan integritas kepribadian yang dibutuhkan mahasiswa. Pembentukan organisasi kemahasiswaan ditunjukkan untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa untuk bekal menghadapi kehidupan nyata pada masa depan. Semua mahasiswa Universitas Aisyah mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Kampus Universitas Aisyah Yogyakarta mengimplementasi nyata dari pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh Sivitas Akademika UNISA melalui bimbingan konseling, wasyandu, desa siaga sehat jiwa, pemeriksaan kesehatan lansia. Alhamdulillah rurni alamin atas ritu Allah subhanahu wa ta'ala dan juga atas ikhtiar sungguh-sungguh dari berbagai pihak, kami telah resmi menjadi Universitas Aisyah Yogyakarta. Universitas Aisyah Yogyakarta ini adalah wujud komitmen Aisyah dalam turut serta meningkatkan peran perempuan untuk mencerdaskan dan memajukan dansa. UNISA akan terus berupaya untuk mengambil peluang-peluang strategis dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi menuju Universitas yang unggul dan berkemajuan. Universitas Aisyah Yogyakarta meyakini bahwa kunci dari kesuksesan sebuah lembaga adalah profesionalisme, yakni bahwa semua aktivitas untuk mencapai tujuan pendidikan harus dikelola dengan manajemen yang baik, terarah, dan terencana dengan standar kualitas yang tinggi. Universitas Aisyah Yogyakarta juga percaya bahwa hanya dengan mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran sebagai pedoman dalam mengelola seluruh aktivitas di kampus, maka tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik yang bernilai duniawi dan ukrawi. Terima kasih telah menonton!